Baik, nama saya Adriana Metkono, keseharan saya itu mengurus rumah dan mendampingi anggota kelompok, kelompok wanita tani. Nama saya Irving Eleonora Pematan, biasa dipanggil Mak Nora. Ada kesempatan buat aksesoris, tas, kalau ada yang pesan jajan atau apa saya buatin. Nama saya Ruth Floriana Rasi, kalau pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, terus pekerjaan sehari-hari yaitu pengolahan pangan. Nama lengkap saya Suharyati, saya biasa dipanggil Yati. Kesibukan saya selain ibu rumah tangga, saya juga ngajar di TK. Setelah saya diajak bergabung di kelompok ekonomi yang dibentuk oleh konsersium, yang sebenarnya makanan tradisional itu yang jajan tariknya, yang tarik yang original, yang dikombinasikan sama kelor, tarik kelor. Ada juga steak, steak bawang, steak kelor, kerupuk kelor sama kerupuk kedelai. Itu sih fokusnya kesana dulu. Waktu itu memang kami hanya bentuk saja, kelompok wanita tani tidak berfokus untuk tenun. Tapi setelah tahun lalu adanya kerjasama Yabiku dengan konsersium, akhirnya kami fokus ke tenunan. Yang awal-awalnya kami hanya tenun asalnya untuk jual seadanya, tapi karena dengan adanya dampingan dari Yabiku dan konsersium, akhirnya kami beralih. Kan kita kelompoknya juga dibentuk sama ini, pas kehadiran dari konsersium. Sebenarnya ini kita, apa namanya, yang anggotanya ini, ya kebanyakan itu, petani. Tidak ada, sebenar-benar apa ya, viewer itu orang-orang yang belum berusaha, tidak pernah melakukan usaha kelompok gitu, disatukan oleh konsersium menjadi kelompok ekonomi kayak gitu. Jadinya kita benar-benar belajar dari nol gitu, dapatkan pelatihan-pelatihan, dari sana kita mulai ada pengetahuan-pengetahuan untuk bagaimana pemasaran, menghitung biaya produksi kayak gitu. Diajak Ibu Tekene, ajak saya, bilang ayo masuk ini. Saya bilang, aduh satu malu, saya bilang, akhirnya saya sudah tua, yang itu kan muda-muda semua. Saya bilang gitu, tidak apa-apa, ya sudah kalau begitu, saya tidak usah duduk di depan, saya di belakang, supaya saya dengar, saya ikutin materinya, ternyata bagus. Akhirnya saya terpacu, disitu kita diajak bagaimana kita mengusaha. Kan disini banyak seperti singkong, macam-macam, pisang, jadi caranya bagaimana mengelola dia, habis kita buat keripi, sampai cara produknya, sampai akhirnya kita dapat dikasih latihan-latihan, kebutuhan dari konsersium aja. Yang di konsersium ini kami masih produksi bersama itu ya setiap labu dan VCO. Ini juga dilatih oleh konsersium Timur Adil dan Setara, bagaimana cara perhitungan HPP-nya, laba ruginya itu harus ada perhitungan. Jadi sebelum bekerja harus rencana, oh rencana ini hari, atau minggu ini harus kerja apa. Rencanaan terus perhitungan hari ini, atau minggu ini saya belanja, belanja ini khusus mau buat apa. Nah, dengan perhitungan ini saya harus hitung kelapanya, tisunya, kapasnya, transportnya, terus saya hitung saya punya, pekerja juga. Ya, pekerja biar sedikit, tapi saya harus masukkan dalam itu perhitungan biaya produksi itu, seperti itu. Itu kami dilatih, bukan langsung tahu. Bukan langsung tahu. Untuk hasil tenun itu, dia harganya beda-beda, dia tergantung. Kalau selendang, kalau yang sotis biasa itu Rp25.000. Kalau yang, dia kan banyak motif, jadi yang kuip tenu itu Rp50.000. Kalau buna itu sudah Rp100.000. Kalau ciri khas untuk buna ini kan, selain dia punya motifnya unik, dan dia punya cara kerja juga agak-agak sulit, kan tidak semua juga tahu buna itu. Selain itu kan, kalau orang yang pakai buna itu berarti, anggapnya dia juga orang. Ini loh, kerupuknya kita tuh bukan bahan, dari bahan yang berbahaya. Kita buat pengembangnya dari bahan alami. Di situ, pas online-nya saya juga jelaskan kayak gitu. Jadinya banyak yang saya mau nyoba gitu. Selain rasanya yang enak, ini juga aman. Kayak gitu saya anunya tulisnya juga di Facebooknya untuk pemasarannya. Masuk dia ke kantin rumah sakit umum peraya, ke kooperasi. Sekarang juga udah mau ngantar ke warung-warung maksu. Mudah-mudahan sih bisa lebih luas lagi. Tidak dihitung. Pokoknya dapat sekian-sekian, ya kita hitung hanya kasar saja. Beli sekian, untungnya sekian. Tapi dengan kita di konsersium, kita diajar mendetail. Jadi di situ saya senang sekali. Jadi saya rasa, ah saya belum terlambat. Istilahnya kalau belajar tuh, tidak pandang usia tau. Itu udah makanya satu, terpacu terus. Perjalanannya waktu awalnya kami bilang, kira-kira kita punya kelompok itu nama apa. Supaya dia sepadan dengan kita punya karakternya, atau kita konsumisinya. Jadi, sudah sehati. Karena sehati, berawalnya kita kan sama-sama. Nah, sama-sama membuka isi hati. Akhirnya bilang, oh si hati saja. Itu. Oh, gitu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.